Oke, kita mau berpetualang di Kalimantan. Sepertinya saya tergurirkan kalian dengan yang ini. Ini apa ya? Nila. Ya, berhubung semalam gue guramnya di sini ada nila, dan nilanya ternyata dagingnya gede-gede. Oke, jadi kita akan cobain dari mulai nilanya dulu. Kita pakenya yang paling pedas cabainya. Akhir mantep. Mantep Ceng. Mabuk-mabuk deh. Ngeliat perjuangan Haji Cahaya kalo ke Jawa kayak gimana? Kayak gini. Udah kepikiran itu umetnya gimana. Asli gomba. Gue gak habis pikir ya. Haji Cahaya itu perawat burung. Perjalanan dari rumah ke bandara kurang lebih 2-3 jam. Terus naik pesawat 2 jam. Terus di bandara dia harus turun, terus nyiapin lagi gantang atau lomba. Saudara Disini. Kamu coba waktunya penasaran itu. Tengok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Bu. Astagfirullah. Astagfirullah Marga Satmarayak Marga Satmarayak Marga Sari Kediaman dari Aika Dengar-dengar disana itu Jauh dari Sebuah perkotaan Gitu Bener gak sih mas? Itu Kalo malam-malam itu udah gak suka jangkrik Cocok tuh buat jadi Rumah Mas Terah Oh Oh iya Oke Kita mau berpetualang Di Kalimandan Gak ngebahas tentang burung tapi kita ngebahas Tentang Perjalanan-perjalanan bareng sama temen-temen Semuanya saat ini kita mau ke Rumahnya Cikaheduru Disana Cadi Putri ditempati Emang disana kan ya Tempatnya? Kenapa ini yang disebut dengan namanya Joki Korruptor Ya Cuma saat menggantang Yang harusnya Pak Haji Cahaya gitu Tapi Pak Haji tadi ada tamu Ya jadi di rumah di Banjarbaru Kita ke daerah Tapi Seperti apa perjalanan ini Kita mau makan dulu ternyata gue laper guys Makan apa Ceng? Makan apa Ceng? Semuanya Oke Gue mau makan Yang ada disini Makan paling enak Mari kita makan Ikan patin Gue gak tau disini Gue gak tau disini menurunnya apa Yang pastinya gue ngeliat foto-fotonya Ikan patin semua Ada ikan patin ada Ada Apa sih namanya itu? Yang ini? Cumi ya? Oh ini gorengan sama ya? Ini gorengan bersama Ini apa Ini apa ini? Bau Ini bau Sepertinya saya tergoreng kalian dengan ini Itu apa nih? Nila Semalam gue guramnya disini ada nila Dan nilanya ternyata dagingnya gede-gede Itu nilanya dari air lu? Gak Katanya itu ikan yang udah digorengnya gitu Dia diselamatkan dari Apa ya Tenggelam Jadi dia selamat deh Eh ternyata mati Ternyata mati Akhirnya digoreng lah Enak Ini bakar kok Oh ini bakar Lalu gak digoreng Disini gak ada yang digoreng Benar-benar bu Benar-benar kan? Jangan kenal bu Merugikan anda Jadi kita sudah dibiayai sama Ibu Haji Gue tau berapa nominalnya Makanya kita pesen yang ada disini semuanya Kalau tidak dipesen Merugikan kita Memperkaya dia sendiri Satu nila Dua nila Dua nila Lu apa bang? Luan nila Bebas Ada nasi putih gak pake garam Bebas Kata dia Saya mau menyisarakan dia Oke Jadi Mau nilanya semuanya aja ya Bu Gak apa-apa Oke kita lihat disini Gue nila Kita lihat disini Patut aja lu Ini kipas-kipasnya disini Gue gak tau nih ya Kalimantan itu terkenal dengan batubara Mas Itu bakarnya pake batubara bukan? Tidak Bukan Tidak Oh Gue takutnya disini bakar ikan itu pakenya batubara Dia gak gitu juga Ya karena Ya Minum Minumnya apa? Quince Sambal Gue gak tau ya Kalau sambal disini katanya kurang pedes Adel bisa di request gak? Bisa Lebih pedes Oke Saya lebih pedes Jangan nangis Hah? Jangan nangis Jangan nangis Arti pun menangis Ketika aku diputuskan pacar Ya Gue acang jombol Karena gue gak cek Semuanya kita udah pesen Kita mau nicipin Rasanya seperti apa sih? Paling cabenya ini banyak Oke kita langsung Bagaimana Lapor Oke Jadi kita akan cobain dari nilai nilainya dulu Kita pakenya yang paling pedes Cabemen Enak Mantap Terima kasih Perjalanan kita lanjut Menuju Margasari Mas Supir Hei tolong dong Ya Bukain dulu dong Terima kasih Ada fungsionalnya juga Tolong tutup dong Oke Ada fungsinya juga keceh Hahaha Mumpung gue di Kalimantan Terima kasih Enak kayaknya makan durian Wah mantep Mantep ya Mantep Eh salah Abis ini Malang nih Enak-anak emangnya mana ya Gila guys Durian 2 sembarang durian Ini adalah durian palu Kok durian palu ya pak Emangnya dari Sulawesi Iya Oh 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 Gitu Oke guys Kita mau beli durian 2 baru kita lanjut Oke guys Kita akan coba yang satu Wuh Mantap nyol Wuh Enak banget Hmm Ah eh mantap Hmm 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 Mantap Ceng Mabuk-mabuk deh Ah eh udah banget loh Mantep Mantep Gingga kenyal Hmm 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 Asli mantep Durian palu Bicinya kecil guys Bicinya kecil banget Ciga deh Bicinya kecil banget Bicinya Punya si Ahmad Bicinya semua Hmm Gini guys Gini Bicinya kecil Gini Gini Gue mau nanya Ntar lo nih Gue buka dulu sunroofnya Biar keliatan Ini ada sunroofnya guys Ambilun Ambilun Gue mau komentar lo Gimana perjalanan kita udah dari tadi Kita makan Makan durian Ya kan Kita belum nyampe juga Jauh Jauh banget Ini agak susah cari rokok Susah nyari Nyari APM juga susah Gang Tapi lo Ya lo sendiri emang Kita kan biasanya Ngawas Ngawas pencurian Ngeliat perjuangan Haji Cahaya Kalo ke Jawa Kayak gimana Kayak gini Wey Gak kepikiran itu Umatnya gimana Dan burungnya bisa Bisa bunyi Disaranya tuh gila juga loh Asli gue banget Gue gak habis pikir ya Haji Cahaya itu Rawat burung Perjalanan dari rumah Ke bandara kurang lebih 2 sampai 3 jam Ya kan Terus naik pesawat 2 jam Terus di bandara Dia harus turun ya kan Terus nyiapin lagi Gantang atau lomba Uh Itu kalo dia kalah Dicurangi Empatnya bisa nyampe ketika perjalanan juga ini Jelas Jangan sampai terulang lagi lah Ya Car kosong di gantang Dan kalo gue sih mikir Kalo juara ini Oke lah Momennya enak banget gitu Kita kan dipandangin Asli sebelah kiri kita hidup Sebelah kiri Berawak guys Sebelah kan memang ada rumah-rumah ya kan Cuma Ya lebih banyakan rumah Lebih banyakan Tanah berawak gitu Kayak Kayak apa ya Disebut Kebon Apa Kebon padi Gak ada padinya Kayak gambut gitu sih Ya emang ya Asli Mau banget tinggal sini man Enggak 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 Kalo gue Haji Cahaya itu Mau hobi Sampai Jauh-jauh gitu Keluar Pulau Enggak udah lah Gue gak mau mikir itu Silahkan kalian komentar sendiri Bahwa ini Kalo gue sih Ya berpikir lagi Kalo gue harus nyebrang-nyebrang gitu Kita belum sampai guys Kita belum sampai guys Oke guys Ini kita udah malem Baru kali ini gue nemuin cuma ada di Kalimantan Pembensin Maghrib tutup Pembensin Maghrib tutup Kita kehabisan bensin Oh my god Oke ini ya Pembensinnya di depan tutup Gak tau abis Gak tau memang Enggak tutup sih Oh Akhirnya kita nyari Tukang bensin pinggir jalan Ternyata itu membantu sekali ya Buat seperti kita Oke ini adalah jembatan merah ya mas ya namanya Jembatan Meraban Jembatan? Meraban Meraban Merabahan Batola Batola Jadi Sampingnya Eh sampingnya Ini sungainya Tuh banyak banget kapal-kapal tongkan Yang memang Mengangkut Batu bara Nah kayak ini Kelan mas Nah ini nih Yang depan kita ini ada Kapal tongkang Tuh sedang membawa Batu bara tuh Tuh Agak sedikit Agak sedikit gelap Tapi keliatan Kita bisa lihat tuh ya Kapal tongkangnya Ayo terus Terus Nah Pak Aji juga sama punya Tapi menyewakan kapalnya tuh Itu batu baranya tuh Tapi agak gelap Nah besok kalo ada Waktu kita mampir kesini Cuma buat Selfie Ini batu baranya Banyak banget ya Itu jurusan Surabaya Itu jurusan Surabaya Luar biasa ya Oke guys Kita sudah sampai Di rumah Haji Cahya Wow Gua sih speechless nih Gak mau ngomong apa-apa Kalian akan menilai sendiri Dan Ya Rumahnya Gedean punya gua sih Karena gua harus menyombongkan diri Ya mat ya Ini dia rumahnya Besok pagi aja lah ya Di reviewnya Gua gak mau Kalo malem-malem kayak gini Gak bisa ngeliat juga Kurang bagus Apa namanya Ya kurang bagus dari sisi Pencahayaan Tengah 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 Tengah